Warga binaan lapas kelas 2A Bojonegoro tengah mengikuti pelatihan tata boga. Pelatihan tersebut digelar dalam rangka memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan pemasyarakatan WBP sesuai dengan bina dan bakat masing-masing. Tujuan kegiatan ini untuk mengantarkan warga binaan agar nantinya dapat menjadi manusia yang produktif dan dapat diterima kembali di masyarakat. Pelatihan tata boga dengan menggandeng balai latihan kerja BLK Kabupaten Bojonegoro ini diikuti sebanyak 20 warga binaan. Materi pelatihan yang diberikan adalah membuat jajanan tradisional berupa onde-onde lengkap dengan bahan dan alat masak. Pelatihan tata boga ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Warga binaan pun langsung praktek satu persatu dalam membuat jajanan tradisional onde-onde. Kalapas kelas 2A Bojonegoro, Roni Kurnia menyampaikan pelatihan keterampilan tata boga ini merupakan langkah lapas kelas 2A Bojonegoro untuk memberikan edukasi bagi WBP tentang keterampilan. Kepadaan kemandirian untuk bekal para narapingan nanti kalau keluar kelap bisa mempraktekkan ya mempraktekkan keterampilan kemandirian ini dan saat ini mereka sedang tata boga ya praktek masakan tata boga mengenai kuih, kuih tradisional kayak lo diundi, gunar. Kuih kukus, kuih kukus ya, jadi bisa dimanfaatkan kalau bisa keluar nanti bisa jualan undi-undi, bisa jualan roti dan kuih kuih masak yang saya kira bisnis kundingan ini lebih gampang terseram, lebih gampang terjual di luar gitu kan, dan modalnya tidak terlalu besar. Dengan pelatihan tata boga ini diharapkan warga binaan kelak dapat mencobanya saat keluar dan menjadi pengusaha sendiri. Selain itu, hasil ilmu yang didapat diharapkan bisa bermanfaat dan dapat membawa mereka lebih baik lagi serta dapat diterima oleh masyarakat umum. Selain diberikan pelatihan tata boga, warga binaan lapas kelas 2A Bojonegoro ternyata juga memiliki keterampilan dalam menghasilkan batik dan membuat rak untuk hiasan bunga.